Pemirsa pemerintah terus menggencarkan vaksinasi demi mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan memastikan vaksinasi ampuh menekan angka kematian di Jakarta. Program vaksinasi masal demi mempercepat herd immunity terus digencarkan pemerintah. Mempercepat program vaksinasi, aparat Polsek Tanah Abang melakukan jemput bola dengan menarjunkan mobil vaksinasi keliling. Sesarannya adalah lokasi pemukiman padat penduduk yang masih berstatus zona merah di kawasan Kebun Melati. Satu persatu warga yang telah datang sejak pagi langsung menjalani serangkaian pemeriksaan, mulai dari tensi darah, suhu tubuh hingga wawancara seputar penyakit bawaan. Setelah dinyatakan layak, para peserta mulai dari usia remaja hingga lansia langsung menerima jatah suntikan vaksin COVID-19. Sejumlah warga mengaku sebelumnya enggak di vaksin lantaran terkendala jarak yang cukup jauh ke posko kesehatan di RSUD Tanah Abang. Sejak posko vaksinasi keliling dibuka selama dua hari ini, jumlah warga yang bersedia di vaksin mencapai 300 orang lebih. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan memastikan vaksin yang dilakukan untuk masyarakat dinilai ampuh dalam menekan angka kematian. Luhut menyebutkan kasus kematian di Jakarta mulai menurun karena gencarnya vaksinasi. Dari 1 juta warga Jakarta yang divaksin, hanya 0,21 persen atau sekitar 54 yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Kelima puluh empat warga yang meninggal telah divaksin lantaran comorbid atau terdapat penyakit bawaan. Untuk itu pemerintah akan terus mengejauh vaksinasi untuk menekan angka penularan khususnya angka kematian. Rata yang kita dapat, ini seperti DKI dari tadi yang kita lihat, yang meninggal karena COVID yang sudah divaksin itu angkanya sangat rendah. Dari 5,1 juta sampel hanya 54 orang tadi yang meninggal. Jadi ini angka hanya 0,21 persen. Jadi vaksin itu rata-rata comorbid. Jadi saya berharap kita semua menyadari masalah vaksin ini satu hal yang penting. Dan yang kedua, testing tracing.